Baris Krim Polri memanggil Kepala Staff Kepresidenan Muldoko sebagai saksi atas laporannya terhadap peneliti ICW terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap dirinya. Dalam pemeriksaan, Muldoko dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik. Kurang lebih satu jam Muldoko diperiksa penyidik Baris Krim Polri. Muldoko diperiksa didampingi kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Muldoko diperiksa dan dicecar 20 pertanyaan. Kuasa diperiksa sempat memberikan statement. Sebagai warga negara yang baik, wajib mengikuti aturan hukum yang ditetapkan sehingga hadir pada pemeriksaan pertama. Fokus pertanyaan pada pemeriksaan Muldoko seputar peristiwa dugaan pencemaran nama baik atau fitnah. Di mana ada dua hal yang dibuktikan. Pertama, tuduhan Muldoko telah melakukan mencari keuntungan dalam penjualan obat Invermextin tidak benar. Dan tuduhan tentang melakukan ekspor beras yang bekerjasama dengan salah satu PT. Penyidik Baris Krim akan meminta klarifikasi Muldoko terkait laporannya. Diketahui, Muldoko tidak akan melayangkan somasi terhadap ICW dan akan mengikuti proses hukum. Ada kurang lebih 20 pertanyaan disampaikan tadi. Semuanya sudah saya jawab. Seperti apa yang saya hadapi, apa saya memang hadapi situasi itu gitu ya. Berikutnya, saya salah keluarga negara yang baik ya mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan atau standar yang ditetapkan dari kepolisian. Jadi saya hadir hari ini untuk itu. Nanti secara substansi silahkan tanya ke Pak. Tuntui Pak Muldoko diperiksa sebagai saksi pelapor, menjelaskan kronologis peristiwa yang terjadi dan disertai bukti-bukti yang ada. Jadi jauh sebelumnya kita sudah serahkan bukti-buktinya. Tadi hanya dicocok-cocokkan, dikalerifikasi. Sehingga dengan demikian kita harapkan kepolisian bisa dapat melanjutkan pemirsaan dan melanjutkan kepada saksi-saksi yang lain. Sebelumnya, Muldoko sempat melayangkan somasi ke ICW atas tudingannya untuk meminta maaf ke publik atas fitnah tersebut. Namun ICW enggan menuruti permintaan Muldoko dan kasus tersebut berakhir dibawa ke ranah hukum. Dari Jakarta, Louis Ayu, Sadu Santo, dan Yudi Rijaldi, ANews, melaporkan.